Tapi hari ini, pembunuhan terjadi sedemikian rupa, sehingga apa yang Nabi katakan tadi menjadi kenyataan, yaitu dianggap ringannya penumpahan darah. Contohlah kasus-kasus yang terjadi setiap tahunnya, dan itu terkait terat dengan fenomena sebelumnya dalam hadis ini, yaitu bay'ul hukum. Karena adanya jual-beli kasus hukum, sehingga kita dengar orang-orang yang kecil, rakyat kecil, kalau dibunuh, sudah terbukti siapa pembunuhnya. Tetapi si pembunuh ini tidak di ancam dengan hukuman bunuh lagi, sehingga dia bisa melenggang. Karena dia bisa membeli hakimnya, dia bisa membeli saksi-saksinya. Nah, jadi ini semua saling berkaitan. Begitu juga kenapa hukum jahiliah, hukum bikinan manusia yang berlaku, ya karena... Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-karih, ba'da'udhu billahi min ash-shaytanir rajim Ya ayyuhal ladzina amanuttaquullaha haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala ta'ala fi ayatin uhra, wa idha qara'ta al-qur'ana ja'alna baynaka wa bayna al-lazina la yu'minuna bil-akhirati hijaban mastura Amma ba'd Jamaah rahimahkumullah, Alhamdulillah hari ini kita jumpa di hari Jum'at Tanggal 17 bulan Desember 2021 Jum'adil awwal 14.43 Hijriah Jum'ah mubarakah Hari ini kita masih melanjutkan hadith yang isinya Adalah dibolehkannya mengharapkan kematian Bila enam perkara telah hadir Dan dari enam perkara itu kita sudah membahas tiga perkara Hari ini kita memasuki perkara yang keempat Kita ulang lagi hadithnya Dari Abis al-Ghifari radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Badiru bil mawti sitan Cepat-cepatlah Kalian Menemui ajal Apabila terdapat enam perkara Yang pertama Imratas sufaha Penguasa yang bodoh Atau pemerintahan yang diisi oleh penguasa-penguasa yang bodoh Wakath Dan banyaknya antek-antek penguasa atau polisi Wabai al-hukmi Jual beli kasus-kasus hukum Wa istighfafan biddami Dianggap ringannya penumpahan darah Wa qati atar rahim Dan pemutusan tali silaturahim Wa nashwan yattachidun al-Qur'ana mazamira Yukaddimunahu Yughannihim Wa inkana aqalla minhum fiqohan Artinya Dan anak-anak muda Yang menjadikan Al-Qur'an Sebagai seruling atau nyanyian Dia diangkat menjadi imam Agar menyanyikan Al-Qur'an Meskipun dia adalah Orang yang paling tidak memahami Ad-Din Tidak faqih Tidak fikih Tidak mendalami Ad-Din Nah kita sudah membahas yang pertama Soal pemerintahan yang diisi penguasa-penguasa yang bodoh Yang kedua Soal banyaknya para antek penguasa atau polisi Yang ketiga Terjadinya jual beli kasus-kasus hukum Maka yang keempat hari ini kita bahas Wa istighfafan biddam Dianggap ringannya penumpahan darah Jadi termasuk fenomena Dari enam fenomena Yang membenarkan seseorang Untuk mengharapkan Kematian segera Adalah jika Munculnya gejala Istighfafun biddam Dianggap ringannya penumpahan darah Alias Pembunuhan itu menjadi perkara yang Biasa Orang membunuh Orang dibunuh Menjadi perkara biasa Dan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menekankan Betapa Berbahayanya Membunuh Jiwa seseorang Tanpa alasan yang Dibenarkan oleh syariat Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 32 Min ajli dhalika Katabna ala bani Israel Annahu Man qatalan nafsa Qatalan nafsan bi ghairi nafsin Aau fasadin fil ardi Fa'kaannama qatalan nasa jami'ah Telah ditetapkan Dituliskan Bagi bani Israel Bahwa sesungguhnya Barang siapa membunuh jiwa Tanpa jiwa itu Membunuh jiwa lain Atau Melakukan kerusakan Di muka bumi Maka seolah-olah Pembunuhan tersebut Adalah Seperti membunuh Segenap Seluruh manusia Na'udzubillah Nah namun Di era penuh fitnah Di akhir zaman Akan muncul fenomena Dimana Manusia membunuh Manusia lainnya Seolah-olah Sudah tidak lagi Memikirkan Bobot Perbuatannya Dia tidak lagi Merenungi Bahwasannya Dia sedang Melakukan suatu dosa Yang sangat besar Yaitu Membunuh jiwa Tanpa alasan Yang dibenarkan Oleh syariat Karenanya Dalam Islam Membunuh itu Hanya dibenarkan Bila mana Ada alasan Yang syari'i Contoh Misalnya Orang pergi Berjihad Visabilillah Maka di Medan peperangan Itu Dia membunuh Kaum A'da'illah Musuh-musuh Allah Kaum kufar Kaum musyrikin Kaum kafir Itu dibenarkan Karena ini adalah Berperang di Jalan Allah Maka Maka mereka Membunuh Atau mereka Terbunuh Ya Itu dibenarkan Atau Misalnya Seseorang Itu Dibunuh Dikarenakan Dia telah membunuh Orang lain Ini yang dikenal dengan Hukum Kisos Dan itu pun Tentunya Harus bisa dibuktikan Di mahkamah syari'ah Di pengadilan syariat Bahwasannya Dia telah membunuh Secara sengaja Yang karenanya Dia Diharuskan Membayarnya Dengan nyawanya juga An-nafsu bin nafs Jiwa dibayar dengan Dengan jiwa Tapi hari ini Pembunuhan Terjadi Sedemikian rupa Sehingga Apa yang Nabi katakan tadi Menjadi Kenyataan Yaitu Dianggap ringannya Penumpahan darah Contohlah Kasus-kasus yang terjadi Setiap tahunnya Di negara Yang maju Kata orang maju Yaitu Amerika Serikat Yaitu Penembakan Pelajar Kepada Sekumpulan Pelajar lainnya Atau bahkan Gurunya di sekolah Dia membawa Senapan mesin Mesin gun Lalu dia Kemudian Melakukan Pembunuhan Penembakan Teman-teman Satu sekolahnya Gurunya Siapa saja yang dia jumpai Di bangunan sekolahnya Na'udzubillah Dan itu Adalah satu fenomena Yang setiap tahun Mesti terjadi Demikian pula Di negeri-negeri Di mana hukum Tidak tegak Tidak diberlakukan Apalagi Hukum Allah Hukumnya sudah lah Hukum manusia Hukum jahiliya Kemudian juga tidak Ditegakkan Dengan benar Sehingga orang bisa Membunuh orang lain Lalu dia Melenggang kangkung Dia tidak Diharuskan Membayar Tindakan Membunuhnya Dengan Merelakkan Nyawanya pun Melayang Dikarenakan dia Telah membunuh Sekalipun sudah Terbukti Di Pengadilan Dan itu Terkait terat Dengan fenomena sebelumnya Dalam hadis ini Yaitu Bay'ul hukum Karena adanya jual beli Kasus hukum Ya Sehingga kita dengar Orang-orang Yang kecil Rakyat kecil Kalau dibunuh Ya Sudah terbukti Siapa pembunuhnya Tetapi Si pembunuh ini Tidak di Ancam Dengan hukuman Bunuh lagi Tidak di ancam Dengan hukuman Kisos Sehingga dia bisa Melenggang Ya karena apa? Karena dia bisa membeli Hakimnya Dia bisa membeli Saksi-saksinya Na'udzubillahimindalik Nah jadi ini semua Saling berkaitan Ya Begitu juga Kenapa hukum jahiliyah Hukum bikinan manusia yang berlaku Ya karena Imrotas sufaha Pemerintahannya Terdiri dari penguasa-penguasa yang bodoh Yang tidak mau menegakkan Kitabullah Wa sunnah Sebagai sumber nilai Sumber norma Sumber hukum Ya Dan juga berkaitan erat Dengan Kafratus syurat Banyaknya Antek-antek penguasa Polisi Yang mereka Melindungi Justru kepentingan Pihak yang Kuat Pihak yang berduit Pihak yang memiliki Harta Yang bisa membeli Ya pengadilan Bahkan bisa membeli Petugas-petugas Di lapangan Ya Ma'udzubillahimindalik Karnanya Saudaraku Rahimahkumullah Hidup Di era penuh fitnah Di akhir zaman ini Memang menuntut Kesabaran Dan keistikomahan Yang luar biasa Semoga Allah Ta'ala melindungi Kita semua Dari terlibat Di dalam Pembunuhan Penumpahan darah Secara ringan Secara murah Wa'na'udzubillahimindalik Assalallah Al-Nabiyyina Muhammadin Wa'ala'alihi wa sahbihi wa salam Tasliman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh